Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih Kali ini kita akan masuk kepada serial eksposisi toko Dan saya akan memulainya dengan eksposisi daripada toko Ayub Dia adalah seorang saleh yang menderita Yang kita bisa lihat nantinya di dalam kitab daripada Kitab Ayub Sangat menarik tokoh yang akan kita lihat ini Yaitu seorang Ayub yang begitu salehnya Tetapi dia mendapatkan satu ketimpa dengan pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya Nah ada banyak hal yang bisa kita gali Tapi saya ingin menggali ada satu poin yang paling penting dari diri Ayub Coba kita melihatnya Dalam Ayub Pasal 1, kalau kita baca Dalam kitab Ayub Pasal 1 Dari ayat 1 sampai dengan 5 untuk mendahului pembicaraan kita Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub Orang itu sangat Itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan Ia memiliki begitu banyak Kambing domba dan sebagainya Kemudian anak laki-lakinya biasa mengadakan pesta Mereka bergiliran Kemudian pada ayat kelima dikatakan Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa Dan telah mengutuki aklah dalam hati Demikian dilakukan Ayub senantiasa Coba kita lihat garis gambarannya saja Pertama adalah ayat 1 dan ayat 2 Identitas diri Ayub dinyatakan, diperkenalkan Menyangkut apa? Keluarganya Ada anak dan sebagainya Kemudian juga menyangkut harta bendanya Ketika ayat 3 dikatakan begitu banyak harta bendanya Yang selanjutnya adalah kebiasaan zaman itu untuk berpesta Jadi anak-anak Ayub ini dengan segala kemewahan Atau ya pada saat itu moreg Ayub bisa disebut sebagai konglomerat Mereka punya kebiasaan untuk berpesta Dan yang terakhir ketika ayat 5 dikatakan Tanggung jawab daripada Ayub untuk mendoakan Supaya anak-anaknya ini dikuduskan kembali Kemudian mereka dipersembahkan korban bakaran Supaya mereka tetap layak di hadapan Tuhan Ini kisah sedikit tentang Ayub Coba kita lihat Di dalam Matthew 6 ayat 21 dikatakan Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada King James menyatakan Jadi ketika harta kita dimana Ya disitu hati kita akan melekat pada harta kita Ini harta kemudian hati kita ada disitu Sekarang kita coba lihat Ayub dimana hartanya Dimana hatinya berada Kalau kita lihat seperti ini saya mau menyatakan bahwa Harta Ayub yang paling berharga Itu sebenarnya bukan pada harta bendanya Kita kan kadang-kadang melihat pembacaan ini Kita akan melihat Oh Ayub itu karena hartanya dia jadi orang luar biasa Bukan Sebenarnya bagi Ayub itu bukan yang paling berharga Saya akan membuktikan itu kepada Anda Saya katakan bahwa harta yang paling berharga Dimana hatinya juga ada disitu Adalah ketika dia mempersembahkan kondom untuk Tuhan Coba saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihatnya Coba kita lihat dulu apa yang dikorbankan oleh Ayub Dan apa maksudnya Pertama Dalam King James version dikatakan And it was so Dan demikian juga Ketika hari-hari itu berlalu Hari-hari pesta When the days of their fasting were gone about Nah that job sent and sanctified them Jadi Ayub ini mulai melakukan Pengudusan kepada anak-anaknya Kemudian dia juga bangun pagi-pagi And rose up every in the morning And offered burn offerings According to the number of them all Jadi artinya dia pagi-pagi bangun Dan dia mempersembahkan akan korban bakaran Sesuai dengan jumlah mereka Dan yang paling unik Yang dikatakan Does did job continually Artinya apa? Ayub melakukan itu dengan Konsekuen dengan berkesinambungan Oke coba kita lihat apa yang disebut dengan Offered maupun burn offerings Nah Apa yang disebut dengan Offered itu mempersembahkan Sedangkan burn offering itu adalah korban bakaran Kata benda dan kata kerja Coba kita lihat kata bendanya Ini kata kerjanya Kita coba lihat dulu kata bendanya Artinya sebuah benda yang dipakai Ayub Untuk mempersembahkan dari kata dasar Allah Artinya korban bakaran Itu artinya action Stairway Steps Artinya apa? Itu ada sesuatu benda Atau yang dipakai untuk pendakian Itu atau berupa benda dalam bentuk tangga Atau step langkah-langkah Ya ke atas Jadi Korban bakaran itu diumpamakan Atau dimaksudkan Ayub Sebagai sesuatu yang untuk menapak naik ke atas Ini menariknya Ya Kemudian kalau yang disebut dengan offerings Atau dikatakan offered Yaitu mempersembahkan Itu dari kata olah Kata dasar Ibrani olah To go up Extends Climb Jadi artinya dia itu naik Jadi kalau tadi ada tangganya sebagai benda Kemudian Dia menaiki itu Mempersembahkan dengan cara apa? Dia menaiki tangga-tangga itu Dan memancat atau climb Sampai ke atas Ini mau menyatakan Satu hal yang luar biasa Yang Ayub lakukan Yaitu apa? Kalau kita lihat dari stemnya Hipil Itu artinya Kausatif Sebab akibat Ketika dia mempersembahkan Sesuatu Melalui anak tangga-tangga naik ke atas Dia mempersembahkan seperti itu Sebenarnya Akan ada Balasannya Dia mendapat berkat Nah ini yang utamanya dulu Dan ini dikatakan modusnya perfect Complete Jadi persembahan itu Complete Diterima Ketika Ayub mulai mendaki Dan membawa korban persembahan Kepada Allah Ketika dia berkata Aku buat korban bakaran Artinya apa? Aku bawa doaku ini Aku persembahkan korban ini Dengan naik ke atas Ke Tuhan Untuk apa? Untuk mempersembahkannya bagi Tuhan Saudara ingat Di battle Ketika Yaakud Sedang tidur Dan dia melihat ada tangga naik ke atas Dimana malekat-malekat itu Turun Turun Naik Dan turun Dan naik Mereka turun Membawa berkat Mereka naik Mengambil berkat Untuk dibawakan kepada manusia Tapi ini Yang mau dikatakan Tentang korban bakaran Ayub adalah apa? Dia membuat tangganya ke atas Untuk dia persembahkan korban Dan itu Memberi dampak dalam kehidupan Artinya apa? Korban bakaran ini yang utama Dan selebihnya yang lain Itu adalah hal-hal tambahan Dalam kehidupan Ayub Ini sudah sesuatu yang luar biasa Karena dikatakan juga Ketika dikatakan Continually Itu artinya Itu konstan dilakukan Selalu dilakukan Menjadi satu kesadaran Kebiasaan Menjadi karakter diri Ayub Untuk mempersembahkan korban Itu sebabnya Ayub Ya begitu kuat dalam Tuhan Karena apa? Dia juga menganggap Bahwa apa yang dialami Sebagai korban persembah Di hadapan Tuhan Saya percaya itu yang Ayub lakukan Coba kita lihat Bahwa inilah menjadi kekuatan Ayub Sampai Tuhan banggain dia Di depan Iblis Ketika Iblis ingin menjatuhkannya Tuhan banggain dulu Kamu lihat hambaku Ayub Saudara ini Suatu pencapaian yang luar biasa Dari seorang manusia Ketika Allah bangga Kepada Anaknya Kepada Ayub Hambanya itu Oke Saya mau menyatakan Apa yang menjadi Yang ada tiga hal Yang kita bisa belajar Apa yang merujuk kepada Persembahan Ayub Itu menjadi hal yang luar biasa Dalam kehidupan Ayub Apa kebiasaan yang dikerjakan Kita coba lihat ini Continually Itu artinya Dalam bahasa Yome Dalam bahasa Ibrani Artinya Senantiasa selalu dan rutin Dia tidak pernah ketinggalan Ketika anak-anaknya melakukan pesta Dia pasti besoknya sudah korban Bahkan korban lagi Yang dia lakukan Itu tiap hari bisa Time Year Atau tahun Suatu waktu yang rutin Yang selalu dilakukan Baik harian atau tahunan Sesuai dengan kondisinya Karena dia harus melihat Oh iya Ada anak-anak yang melakukan Itu dia merasa Harus melakukan Dimana Dia mempersembahkan korban Bakaran Kondisinya adalah Setelah anak-anaknya selesai Berpesta Jadi ini yang bisa kita lihat Bagaimana dia secara Continually Artinya dia secara Rutin Akhirnya kalau kita lihat Di bawah ini Saya tuliskan Persembahan korban Sebagai satu kebiasaan Habit Itu menjadi Karakter kuat Dalam diri Ayub Saudara yang terkasih Sehingga kita bisa melihat Bahwa Mempersembahkan korban Bagi Ayub itu adalah Satu kebiasaan Dan itu menjadi habit Menjadi karakter dia Mempersembahkan korban Itulah Yang Ayub lakukan Dalam kehidupannya Coba kita lihat Proses selanjutnya Ketika Setelah Melihat semuanya itu Kemudian dalam Satu kesempatan Anak-anak Allah Berkumpul dengan Tuhan Dan juga Iblis juga datang Bersama dengan mereka Dan akhirnya Allah membanggakan Anaknya Ayub ini Sebagai Di depan Iblis Dan sebagainya Coba Saya mengajak kita Bagaimana Asalnya ketika Ayub mulai dicobain Kita melihat Akan video klip Berikut ini Ini adalah Iblis yang datang Ke sorga Dia masuk Ke dalam surga Ini malekat-malekat Yang menjaga Surga Dan akhirnya Iblis sampai Di hadapan Tuhan bertanya Dari mana saja Engkau Dan Iblis berkata Dia Berkeliling bumi Melihat semuanya Akhirnya Tuhan berkata Bahwa Kamu melihat Ayub Anak-anak itu Dia luar biasa Dalam kesalahannya Ya Tetapi Ayub punya Alasan yang Bagus Untuk percaya Kepada Allah Karena Tuhan sudah membuat Proteksi Kepadanya Dan memberkati Dia Hal yang luar biasa Banyak Yang indah Sehingga Dia Mau percaya Tuhan Tapi Kalau semuanya Diambil Maka Ayub Akan Mengutuk Engkau Dan Akhirnya Tuhan Mengizinkan Bahwa Si Iblis Boleh Mencobai Akan Ayub Hanya Tidak Boleh Nyawanya Diambil Dan Akhirnya Iblis Melakukan Apa yang Dia Ingin Lakukan Untuk Menghancurkan Ayub Saudara Terkasih Apa yang Diambil Iblis Dari Ayub Pertama Kali Apa yang Diambil Iblis Dari Ayub Jadi Setelah Diberi Ijin Apa yang Dia harus Ambil Ini Iblis Punya Strategi Dan Saya Mau Katakan Bahwa Di dalam Ayub 1 E13 Dikatakan Pada Suatu hari Ketika Anak-anak Laki Dan Yang Perempuan Makan-makan Dan Minum Anggur Di rumah Saudara Mereka Yang Suluh Datanglah Persuruh Kepada Ayub Dan Berkata Sedang Lembus Sapi Membajak Dan Keledai-keledai Bertina Makan Rumput Di sebelahnya Datanglah Orang Sebah Menyerang Dan Merampas Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pedang Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitah Hal Ini Kepada Tuhan Artinya Ayub Mau katakan Atau Ini Dikatakan Mulai Pertama Kali Yang Diserang Iblis Adalah Lembus Sapinya Kenapa Yang Kedua Diserang Iblis Adalah Kambing Domba Ketiga Baru Unta-unta Sebagai Sarana Transportasi Saja Dan Keempat Anak-anak Ayub Karena Iblis Tahu Strategi Pentingnya Dia Harus Menghancurkan Titik Kekuatan Daripada Ayub Di hadapan Tuhan Yaitu Lembus Hatinya Karena Ini Yang Utama Yang Dikejar Iblis Untuk Menghancurkan Ayub Jadi Kita Bisa Melihat Alasan Yang Kedua Yang Ketiga Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Dipulihkan Pertama Kali Bukan Hal-hal Yang Ternyata Ketika Tuhan Marah Kepada Tiga Orang Teman Ayub Disini Dikatakan Murkaku Telah Menyerah Terhadap Engkau Dan Terhadap Kedua Sahabatmu Karena Kamu Tidak Berkata Benar Tentang Aku Seperti Hambaku Ayub Oleh Sebab Itu Ambil Tujuh Ekor Lembu Jantan Dan Tujuh Ekor Domba Jantan Pergilah Kepada Hambaku Ayub Lalu Persembahkan Semuanya Itu Sebagai Korban Bakaran Karena Baiklah Hambaku Yang Meminta Doa Kepada Untuk Kamu Karena Hanya Permintannya Yang Akanku Terima Supaya Aku Tidak Melakukan Aniaya Terhadap Kamu Sebab Kamu Tidak Berkata Benar Tentang Aku Dihadap Seperti Hambaku Ayub Jadi Tuhan Begitu Merindukan Korban Bakaran Ayub Setelah Sekian Lama Ayub Menderita Sakit Dan Dia Tidak Bisa Mengorbankan Apapun Karena Sudah Hilang Diambil Oleh Iblis Dengan Dihancurkan Pertama Kali Tuhan Inginkan Persembahan Korban Bakaran Ayub Saudara Kalau kita Bisa Melihat Seperti Ini Bukankah Sesuatu Hal Yang Indah Saudara Bahwa Tuhan Inginkan Persembahan Daripada Ayub Coba Kita Lihat Bagaimana Orang Orang Itu Mengalami Ini Kisah Tentang Tiga Orang Sahabat Ayub Mereka Dimarah Hidupan Tuhan Marah Kepada Mereka Bertiga Karena Tidak Menyatakan Kebenaran Dan Tuhan Hanya Menerima Persembahan Yang Diri Ayub Lakukan Apa Itu Persembahan Korban Bakaran Supaya Tuhan Tidak Melakukan Satu Aniaya Kepada Tiga Orang Hambanya Tiga Orang Sahabat Ayub Akhirnya Mereka Bertiga Cepat Cepat Mengambil Kesempatan Untuk Korban Persembahan Saudara Yang Terkasih Ketika Semua Itu Dilakukan Ayub Apa Yang Terjadi Dengan Kehidupan Ayub Setelah Dia Mempersembahkan Korban Korban Itu Kepada Tiga Orang Temannya Minta Antut Kepada Mereka Dan Ayub Melakukan Kebiasanya Seperti Biasa Luar Biasa Karena Tuhan Memulihkan Ayub Dengan Anak Anak Yang Banyak Sepuluh Orang Anak Dan Akhirnya Ayub Hidup Bahagia Saudara Yang Terkasih Kalau Kita Melihat Seperti Ini Apa Yang Ayub Persembahkan Itu Yang Tuhan Inginkan Kalau Di Video Klik Ke 69 Kita Belajar Tentang Bagaimana Ayub Kuat Dalam Firman Keterikan Aku Tidak Pernah Melalaikan Akan Firman Itu Kekuatan Yang Luar Biasa Di Dalam Prakteknya Ayub Melakukan Apa Dia Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Selalu Korban Korban Untuk Tuhan Sampai Tuhan Begitu Disenangkan Sehingga Dia Memberkati Akan Ayub Ini Saudara Yang Terkasih Saya Harap Itu Juga Jadi Dalam Kehidupan Kita Ketika Firman Menjadi Kekuatan Kita Tetapi Apa Yang Kita Lakukan Sehari Hari Dengan Korban Berkorban Terus Bagi Tuhan Seperti Biasanya Kalau Kita Orang GPIB Juga Demikian Bahwa Kita Datang Ke Rumah Tuhan Hari Minggu Sebenarnya Bukan Untuk Senang Mendengar Firman Tetapi Sebenarnya Kita Membawa Diri Kita Sebagai Korban Untuk Bawa Ke Hadirat Tuhan Bawa Ke Mesbah Tuhan Untuk Dibakar Dan Dalam Kehidupan Kita Ketika Ada Korban Untuk Pelayanan Untuk Memberikan Membantu Orang Untuk Melayani Dengan Luar Biasa Untuk Melakukan Apa Saja Lakukan itu Karena Itu Yang Tuhan Inginkan Dalam Kehidupan Kita Saya Berharap Ini Menjadi Bagian Dari Kehidupan Kita Supaya Kita Semakin Berkenan Di Harapan Tuhan Karena Inilah Yang Tuhan Inginkan Dalam Kehidupan Kita Melakukan Korban Dalam Setiap Kehidupan Kita Saya Berharap Kita Semakin Berdiri Teguh Dalam Tuhan Karena Iman Pengharapan Kita Hanya Dalam Yesus Tuhan Dan Kita Semakin Terus Semakin Belajar Semakin Diberkati Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin